Intro Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee Intro Temu lagi di Hot Room, Pak Albert Aries Saya dengar Anda itu dituju sebagai jubir pemerintah untuk meluruskan penafsiran Kauhapidana ini Coba pertanyaan saya Yang perlu diluruskan ini kan ke luar negeri terutama Terutama banyaknya TikTok dan televisi di luar Tapi saya melihat bahwa yang beredar sekarang ini dipakai oleh pemerintah Sepertinya hanya artis-artis lokal yang bukan serjana hukum Hanya menyelaskan bahwa itu hoak Harusnya Anda menyewa pengacara yang bisa bahasa Inggris seperti aku Gimana? Dan apakah memang itu anggaran khusus dari pemerintah? Baik, terima kasih Bang Hotman dan seluruh pemirsa Hot Room Ya perlu saya sampaikan bahwa kalau mengenai yang soal tadi saya tidak mengerti Karena tidak ikut campur dan tidak tahu menahu Karena yang saya jelaskan adalah substansi hukumnya Nah selama saya diminta pendapat oleh media lokal atau media asing Jadi ada BBC London, Reuters juga interview saya Saya akan menyampaikan semaksimal mungkin apa yang bisa saya sampaikan Bang Kami akan berusaha untuk menjawab dengan bahasa yang pasal terakhir Oh jadi Anda itu ditunjuk resmi hanya untuk menjelaskan kalau ada pertanyaan Isu hukumnya aja Bang Hotman Hanya itu doang? Ya Dan yang ada lakukan sudah sampai ke luar negeri atau baru lokal? Sampai ke luar negeri BBC London waktu itu live mewawancarai saya dengan bahasa Inggris Dan saya jawab There will be no legal process Without any special complaints submitted to those harm From those harm Yaitu suami atau istri yang dirugikan Atau orang tua atau anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan Bang Oke, Pak Sandi Pak Sandi, Pak Menteri Bukankah sudah sebaiknya segera membayar para tiktoker atau selegram di luar negeri bule-bule Agar beredar di seluruh kota di luar negeri? Ya, kami berkoordinasi dengan para perwakilan di luar negeri Untuk melakukan satu pendekatan, engagement secara aktif Menerangkan situasi terkini Seperti yang sudah kami lakukan dengan Pak Albert Pada acara weekly brief Yang dihadiri lebih dari 50 Para influencer Yang akan menyampaikan secara Tentunya pro bono ya Karena gini Bang Hotman Kita ini sekarang lagi bangkit Indonesia ini pariwisatnya naik 12 peringkat Kita harus pastikan pasar-pasar utama kita Tetap mendapatkan informasi yang terverifikasi Dan betul-betul clear, jelas Bahwa sebetulnya dengan undang-undang yang baru ini Akan pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan Wisatawan mereka datang ke Indonesia Akan merasakan aman, nyaman, dan menyenangkan Dan sehingga kita bisa menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru Yang kemarin terhapus oleh pandemi Nah disinilah peran kita semua untuk berkolaborasi Menerangkan ke pasar utama kita Terutama ke masyarakat luar negeri juga Bahwa ini the intent of the law Jadi intensi daripada undang-undang KUHP ini adalah Justru memberikan suatu kejelasan Dan pariwisata yang lebih berkualitas Dan lebih berkelanjutan Terima kasih Pak Menteri Terima kasih Pak Ferry Amsari Apakah Anda masih tetap mengatakan Bahwa KUHP dana yang baru ini cacat formal Dan apa alasan Anda? Ya terima kasih Bang Sebenarnya sudah bosan bilang bahwa Ini terburu-buru Tapi kemudian Terburu-buru Tapi kemudian terbukti sendiri ya Lalu ada kejutan di sektor pariwisata Artinya Pak Menteri Pariwisata Tidak terlalu ikut diajak bicara Di dalam putusan MK91 PUU 18 Romawi 2020 Disebutkan Agar setiap undang-undang yang dibentuk oleh Pembentuk undang-undang itu Bisa menjadi undang-undang yang Melibatkan partisipasi seluruh masyarakat Harus dilakukan pemberian tiga hak kepada publik Satu hak untuk menyampaikan pendapatnya Kedua diterimanya pendapat Hak untuk diterima pendapat publik itu Ketiga hak untuk diberikan jawaban Kalau pendapat publik itu tidak diterima Memang tiga hal ini belum dilaksanakan oleh DPR? Ya secara Apa ya Formil juga tidak ada Saya lihat ya Jawaban yang clear Soal usulan-usulan dari Pengusul dari masyarakat Apakah Anda akan menajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Ya Pilihan konstitusionalnya kan tidak ada pilihan lain Ketika memang ada produk undang-undang yang bermasalah Tapi harus diingat Bang Bahwa sebelum undang-undang KUHP ini Disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR DPR sudah wanti-wanti itu Hakim Konstitusi Kalau ada perbedaan dengan bentukan undang-undang DPR Maka kami akan bisa ganti Contoh sudah dilakukan terhadap Hakim Konstitusi Aswanto Artinya begini Publik tentu akan punya perasaan ragu Untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Konstitusi Kita tentu dengan pertimbangan hati-hati ya Dengan segala kemungkinan yang akan terjadi Ketakutan publik Termasuk saya adalah MK hanya akan jadi alat legitimasi Terkait undang-undang ini Anda yakin bahwa MK justru mensahkan undang-undang ini? Saya dan teman-teman sedang memikirkan potensi itu Bang Oke Pak Pak Jamin Sebagai dokter hukum pidana Di negara manapun Pasal-pasal yang menyangkut moral itu Tidak bayar hutang itu perdata Pasal-pasal misalnya seorang manto seksi depan bertua Itu juga tidak berperolak Tapi itu bukan pidana Kalau seseorang mau bersedia menyerahkan Bercinta secara suka sama suka Apakah itu memang ranah pidana? Dan apa pendapat Anda terhadap pasal-pasal ini? Terkait dengan Kita itu ya Kalau orang hukum itu Pertama sekali masuk kuliah itu Bang Diajari norma Ada norma agama Norma kesusilaan Norma kesusilaan Norma kesusilaan Norma kesusupanan Norma hukum Norma hukum Nah jadi Rana hukum itu Ada sanksi Tapi yang norma agama Dan norma kesusupanan itu Dia tidak ada Tidak ada sanksi Iya Kalau bercinta di hotel Sama-sama single Apakah itu melanggar Norma susila Selain norma agama Norma agama Norma kesusilaan Nah sekarang kita lihat Norma hukumnya apa terkait dengan itu Dari ajas pidana Nah kalau norma hukumnya tentu Kalau disebarluaskan Nah itu Tidak tepat Kalau menikmati berdua tertutup Itu privasinya Privasi Jadi bukan arana pidana Harusnya tidak arana pidana Jadi pendapat Anda terhadap undang-undang ini Konyol atau enggak Nah sekarang begini Kalau mendapatkan undang-undang Nah kalau dalam undang-undang ini Tadi kan sudah dikatakan delik aduan Terkait dengan Adanya orang di luar pernikahan Yang suka sama suka Melakukan hubungan suami istri Ya Nah ini kan tidak pernah diatur Yang diatur adalah Salah satunya sudah Sudah menikah Sudah menikah Begitu Nah konteksnya ini begini Bang Karena tadi dikatakan Ada aturan hukum agama Yang diatur di negara Republik Indonesia Nah cuma Ini kan tidak semuanya berlaku Terkait dengan pebidanaan Ya Makanya saya bilang Di undang-undang perkawinan kita Dilarang untuk menikah Menikah Kalau mereka beda agama Lalu mereka tidak menikah Tapi hidup bersama Ini yang menjadi masalah nanti Nah akhirnya ini menjadi subjek Kalau dia punya anak Anaknya kan tentu mengatakan Kalau gak senang sama orang tuanya Akhirnya dia laporkan Karena dia tahu Bapak ibunya gak Gak ada pernikahan Karena beda agama Kecuali dia menikah di luar negeri Udah balik lagi catatkan disini Itu kan beda cerita ya Aturannya itu Satu Yang kedua Ya tentu tadi yang abang katakan Turis-turism Ya Segala macam itu Nah ini kan berlaku secara teritorial Di seluruh wilayah Indonesia Jadi bukan di hotel-hotel aja bang Termasuk juga di tempat-tempat terutu Termasuk turis-turis investor asing Sama buli-buli lokal Yang memang banyak pacaran Sama orang lokal Bisa jadi objek pemerasan Ya kalau anaknya melaporkan Ya bisa Atau orang tuanya Atau orang tuanya Oke Anda belum jawab Sebagai halipidana Ya Jadi pasal ini seharusnya tidak ada atau tidak Kalau menurut saya konsep seperti ini Harusnya gak usah ada pasalnya Harusnya tidak ada Jadi Anda tidak setuju pasal 412 Ya Yang mengatakan Apa Dua singel itu sebagai perbuatan pidana Sudah dua yang mengatakan Itu pasal harusnya tidak pantas Anda sebagai jubil gimana? Disinilah Bang Hotman Keunggulan dari KUHP nasional kita Ya Jadi selain kita menghormati Nilai-nilai keindonesiaan Nilai-nilai yang ada Dalam undang-undang perkawinan Tapi kita juga sekaligus Melindungi ruang privat masyarakat Bang Hotman Karena begini Bang Hotman Melindungi ini kan bukan melindungi Malah mempidanakan privat Begini Bang Hotman Kalau misalkan contoh ya Kewadangan mengadu yang diperluas ya Kan ini kan gak bisa dipila-pila Bang Hotman Ya Artinya ketika seorang Memutuskan untuk mengadukan anaknya Atau orang tuanya Dia harus berpikir seribu kali Bang Karena pengaduan itu gak bisa dipila-pila Bang Artinya dia turut mengadukan anaknya juga Dan juga pasangan selingkuhnya Itu pertama Bang Yang kedua Bang Kita sudah riset Dan juga teliti Bang Sejak dari tahun 1996 Bang Perluasan dari delik perjinahan Bang Dimana Hakim mulai menggali nilai-nilai Dan rasa keadaan masyarakat Menentukan bahwa pada akhirnya Rumusan pasal-pasal belas ini Bang Merupakan resultante yang paling sesuai dengan nilai-nilai ke Indonesia Pertanyaan saya Saya sudah mengecek Saya yakin bahwa Hampir 90% negara di dunia ini Bahkan perjinahan yang orang nikah pun Bukan sebagai pidana Saya sudah cek kemarin Australia, Singapura Mereka mengatakan Perjinahan orang yang nikah pun Bukan pidana Itu sipil meter Apalagi yang singel sama singel Jadi apakah Anda setuju bahwa memang Hampir semua negara di dunia ini Bahwa memang Perjinahan itu dianggap Murni perkara perdata Begini Bang Saya jawab Contoh di Perancis ya Perancis sudah mendekriminalisasi Ketua-tua perjinahan sejak tahun 1975 Bang Tetapi Bang Karena ini diatur Delik aduannya sebagai hak Dari suami atau istri orang tua dan anak Bang Maka secara akontrario Bang Di balik nih Bang Pemikiran ini Dengan diatur demikian Maka masyarakat atau pihak ketiga lainnya Yang gak kecampur Gak dirudukan sekali langsung Gak bisa melakukan penghakiman Mas Gak bisa melakukan playing judge Gak bisa ikut campur Jadi apakah Anda setuju gak bahwa Hampir semua negara di dunia ini Tidak ada yang mengatur undang-undang Seperti kita ini Bang Hotman ada tiga jenis delik Setuju atau tidak Tidak setuju Karena gini Bang Fakta dulu fakta Yes or no Jadi gini Bang Bukan pendapat loh Ini tindak pidana Bang Tindak pidana Jadi menamanya perjinahan itu Menurut nilai dan hukum masyarakat Itu tindak pidana Bang Tetapi ada komanya kan Ketika diatur sebagai delik aduan Itulah Tidak akan ada legal proses Jadi hukum itu berhenti Pada saat Hubungan privasi itu Ada Jadi dia gak bisa masuk Kerana langsung Kerana privasi orang Hukum pidana itu berhenti Pada saat sudah menyangkut Hubungan privasi Apalagi mau sama mau Itu kesimpulan dari dokter pidana Dan kita istirahat dulu Sesudah yang berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!